Pemirsa Komisi 5 DPRD Banten kemarin menelanjangi 3 OPD Pemerintah Provinsi Banten yang menjadi mitra kerjanya akibat kegagalan sejumlah program kerjanya. Bahkan wakil rakyat tersebut mengecar pejabat 3 OPD dengan pertanyaan dan kritikan pedas. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten kemarin dipanggil Komisi 5 DPRD setempat untuk mengevaluasi program kerja tahun anggaran 2019. Dalam rapat evaluasi ini, wakil rakyat dari Komisi 5 mencecar dengan berbagai pertanyaan, bahkan kritikan sejumlah program kerja dan kegiatan di 3 OPD yang dinilai gagal. Menurut wakil rakyat, sejumlah program yang gagal tidak berdampak baik pada kemajuan daerah dan masyarakat, terutama persoalan pengangguran yang masih cukup tinggi, marahnya tenaga kerja asing, angka kemiskinan yang masih tinggi, dan pelayanan kesehatan yang masih buruk. Ketua Komisi 5 DPRD Banten, Muhammad Nizar, menekankan kepada 3 kepala OPD terutama Dinas Kesehatan untuk dapat mengoptimalkan program kerjanya di akhir tahun anggaran, sehingga anggaran yang dimilikinya terserap dan sesuai dengan RPJMD. Persoalan kesehatan tadi, dibangun rumah sakit, tapi kemudian rumah sakit banyak dianggap pelayanannya yang masih kurang. Kepala Dinas Kesehatan Banten, Ati Pramuji Hastuti, mengaku akan terus berupaya melakukan perbaikan termasuk di bidang pelayanan. Tadi saya katakan bahwa kami sadar, masih banyak kekurangan atau kelemahan yang belum bisa kami lakukan. Kami akan terus memperbaiki pelayanan yang ada, terutama di rumah sakit. Pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah akan terus dilakukan wakil-wakil rakyat, sehingga anggaran yang dimiliki OPD terserap sesuai kebutuhan. Dari Sarang, Banten, Njang MR, JoposTV